Halo guys, welcome to my channel TS10TV kali ini. Gue akan ngobrol tentang formula 1 dalam acara ngofi ngobrol F1. Nah, kalau ngobrol F1 itu tentunya tidak lain dan tidak bukan. Ada sosok yang berkumis yang selalu menemani di TV-TV. Nah, itu adalah Mas Arief Kumis Kurnia. Apa kabar, Mas? Baik, Alhamdulillah, Tio. Waduh. Kita harus tetap sehat, ya. Siap, Alhamdulillah. Yang kedua adalah Mas Wahab, atau biasanya saya panggil Mas Mumu. Mas Wahab, apa kabar? Alhamdulillah, wasyukurillah. Waduh, ini udah pake peci, ini pasti abis terawih, ya. Ini nggak ikut PSBB mainnya di luar, dia. Iya, soalnya tinggal lagi aja. Ini karta jati, ya? Ini adalah bandara di Azerbaijan. Oke, yang terakhir, teman gue, presenter juga, penggila F1 juga. Jidan, MA, apa kabar, bro? Apa kabar? Assalamualaikum, Tio. Semuanya. Ini kayak ngobrol sama angkatan Stirling Mos, nih. Oke, oke. Ini gue langsung di episode kali ini, gue akan membahas mengenai F1 dan juga Corona. Ini Corona berdampak matinya bisnis, olahraga termasuk F1. Mas Kumis, menurut Mas Kumis, bagaimana nih? Rusaknya, dampaknya seperti apa untuk olahraga keputus lawan? Mungkin secara gampang, ya. F1 itu kan olahraga yang pertama pindah-pindah negara. Sepak bola, misalnya. Premier League. Ya, dia mainnya di Inggris aja, ya. Jadi, dia nggak pindah-pindah negara. Jadi, udah pindah-pindah negara yang datang juga dari berbagai negara. Maka itu, momentnya F1 itu di situ. Misalnya, ini katakanlah Premier League mau dibuka lagi, nah itu Bundesliga, nih. Kan mereka semua ada di Jerman. Walaupun ada karyanya-karyanya pemain yang dari luar Jerman, ya paling 14 hari. Tapi, 14 hari kalau mulanya, misalnya Premier League masih bulan Juni, cukup lah. Nah, kalau F1 kan enggak. Karena uniknya itu harus pindah-pindah negara dan dari berbagai negara itulah yang membuat, apa ya, pening semua, apa namanya, stakeholder F1 yang ada di sana. Di rally, misalnya, dia tuh biasanya menempatkan satu orang teknisi di setiap garasi. Nah, sekarang dia ragu-ragu nanti kalau F1 berjalan, kan, teknisi dia sih mungkin aman. Tapi, nanti yang teknisinya curiga, yang tim curiga, ini orang kenang nggak corona? Nah, gitu. Jadi, udah sampai kayak gitu nih, rumitnya tuh, jadi, new normalnya F1 tuh udah bener-bener berbeda lah dengan, saya yakin, dengan cabang-cabang, cabang-cabang olahraga lain. Karena sifatnya yang pindah-pindah negara dan berasal dari berbagai negara. Ini sama mungkin dengan MotoGP lah, yang motoskot begitu semua. Nah, itu sih, itu dampak dari nanti kalau new normal. Kalau soal finansial, ya kayaknya bukan cuma F1 ya. semua olahraga pasti kena dampaknya. Nggak apa, kalau kita bilang ya, bahkan klub selevel Barcelona aja tuh, yang kita tahu bergelimang prestasi dan bergelimang finansial, juga melaporkan kondisi finansial mereka benar-benar terdapat hebat ya, gara-gara corona. Ini contohnya aja. Ya, Mas Mohaf, ini saya melihat bahwa dari 22 seri yang dijadwalkan, 10 sudah gugur ya. Bahkan 3 sudah cancel, termasuk Australia, Monaco, sama Perancis. Yang lainnya postpone. Nah, masih ada 12 lagi. Masih mungkin nggak, kira-kira keyakinan dari penggemar F1 dan juga penggemar F1 akan lanjut? Saya yakin, mungkin, tergantung. Karena begini, kita lihat ada unsur F1 itu, promotor internasional atau penyelenggara dan FIA. Dia yang sekarang punya duit. Karena dia masih nyimpen duitnya Rai TV. Kemudian pihak penyelenggara. Kemudian yang ketiga adalah tim F1. Pihak penyelenggara dan tim F1 ini yang bakalan kesulitan dengan duit untuk penyelenggaraan. Tapi tim F1, tim-tim F1, itu pasti ngotot juga untuk menyelenggarakan. Antara tim F1 dan penyelenggara itu ngotot. Kenapa? Dia kan kontrak, kalau misalkan tidak diselenggarakan, berarti kontrak musim ini habis. Dia nggak akan dapat duit, harus berjalan musim depan. Itu sangat tidak menguntungkan buat mereka. Pertanyaannya, apakah tim ini sanggup untuk membiayai? Nah, nanti akan ada yang namanya bridging. Kemungkinan, kan si Jantot sendiri udah pernah cerita rencananya F1 akan digulirkan dengan budget yang cuma 50 juta USD. Itu diambilkan dari Rai TV. Kalau penyelenggara nggak punya duit, penyelenggara itu dapat duit langsung dari mana sih? Dari sponsor lokal atau dari tiket. Nah, sekarang kalau penyelenggaraan F1 yang direncanakan, kemungkinan tanpa penonton, dia kan nggak dapat duit. Nah, itu akan dapat duit dari mana? Kemungkinan ada renegosiasi. Renegosiasi sendiri nanti, pasti akan ada bridging dari Apa Liberty untuk memberikan uang. Yang harusnya diberikan menurut perjanjian Concord Agreement tahun keempat, kemungkinan akan diberikan di depan. Nah, itulah yang nanti akan bisa mendorong F1 itu akan bergulir di musim ini. Jadi, prinsipnya, kalau penyelenggara dan apa itu namanya, tidak menyelenggarakan F1 dan tim, itu akan rugi. Sehingga ini akan didorong untuk diselenggarakan supaya tidak rugi. Kira-kira begitu. Ya, berarti dampaknya juga terkena ke tim-tim imbasnya, ke tim-tim besar juga, termasuk Mercedes, termasuk Ferrari juga ya. Kalau secara... Ya, yang apa? Tiga tim teratas itu ngotot, diselenggarakan. Karena penerimaan sponsornya kan gede. Ya. Padahal sudah pasti Ferrari sulit juara lagi sebenarnya kalau dilanjutkan juga masih begini. Ya. Sudah pasti itu. Oh, betulnya cepat. Betulnya cepat. Oke, Bro Didan. Kalau ada satu kusuk, nanti akan saya ceritakan kenapa kok Ferrari sulit juara dan kenapa nanti... Ini panjang. Ini panjang. Ya, ya, ya. Sabar, sabar. Oke, Bro Didan. Ini gimana nih? Sebagai presenter F1, sebagai pecinta F1, sebagai fans F1, apa rasanya sih? Biasanya Maret kita udah jam 7 di depan TV. Ya, ya. Nah, sekarang libur. Ya, ini kan kalau kita misalnya ngambil dari sisi casual fans ya kayak kita, kalau ini kan yang dua ini mah ekspert sampai bawah-bawah gitu. Ada kecewa besar sih ya kemarin juga, apalagi penonton juga udah pada datang kan ke Melbourne untuk tinggal lihat sesi di hari Jumat gitu kan tiba-tiba tutup aja gitu aja. Tepan, yang pasti kalau gue mungkin Mas Arief juga Mas Wahab juga setuju nih gara-gara si Liberty Media ini ya kita tahu sendiri orang Amerika seperti apa kan. Orang Amerika kayak di olahraga Amerika, NFL, MLB, NBA itu semua kayak sepakat, pokoknya olahraga harus ada. Gimana caranya? Gitu kan? Nah, kalau tadi dibahas Formula One, pindah-pindah negara dan lain-lain itu betul itu ada satu kendala yang sangat besar karena memang juga timnya banyak banget terus juga persiapan untuk apa ya bisa dikatakan penjelagangan balapan juga kalau bola mungkin oke, minggu depan kita main lapangan tersedia dan lain-lain kalau F1 kan gak bisa apalagi yang sirkuit jalanan bisa berbulan-bulan gitu kan persiapannya. Tapi yang pasti kalau untungnya kalau saya lihat gitu ya ini olahraga yang tidak misalnya bersentuhan si pembalapnya lah. Benar gak sih? Jadi paling gak ada protokol yang mungkin juga akan dijalankan dengan cukup lebih baik dibandingkan dengan misalnya sepak bola yang para pemainnya harus beradu keringat bersentuhan basket apalagi kan ya mereka pegangan sepanjang pertandingan dan itu ada tes segala macam yang harus dilalui yang lebih-lebih detail tentunya. Tapi yang pasti kemarin kan juga ada potensial kalender yang udah keluar tuh 5 Juli akan menjadi target bahkan sebelum-sebelumnya ada isu bahkan mungkin F1 akan loncat nih ke tahun depan sampai Januari gitu kan. Cuman kemarin lihat potensial kalender sih bener ada beberapa balapan yang mungkin akan diselenggarakan di satu tempat yang sama dua balapan back to back gitu kan. Jadi sekarang back to back-nya akan sangat banyak tapi yang saya sedih di potensial kalender itu saya juga ingin nanya sih ke Mas Wahab dan juga Mas Arief nggak ada Singapura yang GP yoi tidak ada karena duitnya dari konser kali ya ngumpulin orang dateng yang lain bersedia ada beberapa sirkuit yang oke tanpa penonton close the door kita aman gitu cuman ya damage untuk keuangannya juga pasti sangat besar untuk menjelenggarakan balapan tanpa penonton nah tuh pertanyaan dari Dida ini Mas Kumis saya lanjutkan nih ini kayaknya ada potensial kalender apakah memang itu sudah yang terbaik ataukah masih ada kemungkinan ditambah lagi ya kalau itu kan baru usulan ya biasanya usulan itu juga kalau memang visible oleh FHR akan di-approve karena semua kan under FHR yang di-approve cuma masalahnya begini kayak tadi kalau misalnya di Red Bull Ring awal Juli minggu pertama Juli dan minggu kedua Juli setelah itu pindah misalnya ke Inggris padahal sekarang di Inggris ada regulasi sebelum masuk sana dari negara manapun kecuali dari Inggris harus karantina dulu 14 hari nah sekarang habis balapan di Red Bull Ring kapan dia mau ke Inggrisnya karena begitu masuk ke Inggris harus di karantina itu aja the problem buat F1 nah ini problem tersendiri bagi F1 ini yang sebenarnya dipikirin tuh itu regulasi-regulasi protokol kesehatan ini yang F1 tuh gak bisa melawan karena di setiap negara sekarang kenanya itu dan harus merayu pemerintah ya iya karena beda-beda ya sistem pemerintahnya tapi semua rata-rata 14 hari ya bayangin aja deh kalau tadi dari Austria mungkin sampai Austrianya dari sekarang bisa berangkat nih ya kan tapi dari Austria ke Inggrisnya gak bisa tuh nah tadi Didan nanya soal Singapura Singapura itu kendalanya adalah walaupun sudah setiap tahun menggelar F1 dan kalau kita lihat tribun di depan Marina Bay itu tetap di tikungan 17-18 itu tetap gak berubah tapi tetap aja pembangunan atau persiapan untuk menggelar Grand Prix Singapura itu berbulan-bulan kalau berbulan-bulan katakan September sekarang kan berarti harus udah dimulai nih sementara sekarang orang masuk Singapura juga gak sembarangan gak bisa orang dari luar masuk Singapura sama kayak tadi ada karanti dan 14 hari ada cekat kesehatan nah itulah kenapa sekarang F1 dan sebenarnya bukan cuma F1 beberapa MotoGP dan juga Formula E dan juga superbike itu menerapkan kalau bisa balapan di dua negara di klaster di Eropa di Eropa dulu deh mungkin nanti mereka membujuk ke pemerintahan gak tau cara gitu kayak gimana supaya ada pelonggaran untuk ini nih orang-orang yang mau masuk ke negara tersebut supaya gak tau mungkin tes coronanya diringankan atau apa saya gak ngerti tapi kalau udah untuk urusan tes kayaknya sih gak ada yang ringan tuh gak ada yang mau menyepelekan tes corona itu sih oke terus gue lihat bahwa UFC ya Dana White dan presiden UFC di Amerika udah berani bikin tanpa penonton karena itu pertandingan atau pertarungan yang langsung peluk-pelukan banting-bantingan nah ini mungkin mungkin gak sih FIA lebih lebih berani dengan tanpa penonton tapi juga protokol itu hanya untuk kru dan pembalap saja Mas Mumu ya eh Wahab ya sorry gak apa-apa gak apa-apa nanti dijawab sama Mas Mumu gak gak keren Mas Mumu tapi ternyata Mas Mumu ya terus 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 memang punya panggilan pribadi di keluarga di nah itu dia tuh itu dia tuh jadi begini jadi di channel gue jangan panggil Mas Wahab lagi Mas Mumu Mas Mumu oke silahkan nih geng kerinci emang oke jadi pertama saya ngomentarin yang tadi Singapura selain di kasih tau oleh diberitakan Mas Kumis tadi Kang Kumis tadi juga mengenai logistik akan lebih mudah balapan itu dilaksanakan di Eropa karena dengan wah kegiatan motorhome tau gak sebenarnya berapa set sih F1 itu dalam satu musim normal dia mempunyai apa itu namanya kontainer yang akan dikirim-kirim ada enam jadi gambarannya pada saat kita di Barcelona saya kebetulan waktu itu di Barcelona ketemu dengan temen dari Toro Rosso yang sekarang namanya Alfa Tauri dia cerita ini udah kita set Wahab kita akan kirim ke Meksiko padahal Meksiko agak di separoh kedua akhir musim kan di Barcelona aja dikirim ke Meksiko mungkin yang pertama waktu di Australia Australia habis itu dia akan kirimkan ke Singapura ada enam set akan lebih mudah kalau logistik itu hanya ada di Eropa dan memang kalau ditanya tadi apakah mungkin sangat mungkin saya kemarin kebetulan dua tiga hari lalu saya ngobrol dengan salah satu temen kita wartawan F1 di Eropa yang punya banyak informasi juga dia bercerita bahwa kemungkinan akan diselenggarakan mulai dari Australia Juli akan berlangsung 16 seri dengan back to back waktu itu waktu itu seperti itu jadi musim 2020 dipaksakan untuk berlangsung tetapi banyak kendala kenapa kok tidak misalnya udah diumumkan tapi kenapa kok dia jadi diumumkan karena masih ada keberatan dari tim-tim terutama tim-tim papan tengah dan papan bawah yang kedua penyelenggara seperti apa nanti mengenai penyelenggaraan itu belum deal sehingga penyelenggaraan musim 2020 ini masih belum diumumkan secara detail meskipun Ches Carey kemarin sudah menginformasikan bahwa kita akan mulai bulan Juli di Australia dan itu serius loh sudah digarap benar-benar seri kedua berlangsung di Silverstone katakan komis tapi itu tadi wali kota kan sudah bilang wali kota Inggris karantina 14 hari sebelum balapan dan sudah balapan terus mau gimana padahal rencananya kemudian akan ke Hungari mungkin Hungari akan ada back-to-back lagi apa dua seri tapi tidak mungkin penyelenggaraan itu misalkan dalam satu weekend itu dua kali balapan itu hanya bisa terjadi mungkin di formula E tidak mungkin kalau F1 itu bisa dua kali balapan karena regulasinya memang maksud harus mengubah regulasi di samping itu juga pembalap itu kan F1 itu lebih capek dibandingkan formula E mungkin ya nah itu misalnya negara kan misalkan kualifikasi di hari Jumat praktisnya hari Kemis Sabtu balapan kemudian minggu balapan lagi tentu akan berbeda meskipun handicapnya kemungkinan sama dan regulasi misalkan harus dirubah itu pun harus melalui beberapa atau beberapa tahap yang mungkin belum lagi protesnya tim nah itu mungkin akan sulit jadi back to back lebih mungkin tetapi dalam satu sirkuit hanya satu penyelenggaraan atau kemungkinan kalau mundur seminggu di satu sirkuit kemungkinan itu juga bisa kembali lagi apakah mungkin itu diselenggaraan mungkin saya sudah mendengar dari teman-teman protokol-protokol contohnya tentang penyelenggaraan pameran saja di Indonesia penyelenggaraan pameran mereka organisasi pameran internasional itu sudah menggunakan protokol tinggal nanti diserap oleh panitia lokal kemudian disesuaikan protokolnya itu tapi sudah ada guidance secara tayung ya apakah itu mungkin semuanya mungkin protokol itu mungkin tapi yang jelas apabila dalam masa seperti ini dengan penonton itu yang tidak mungkin kalau disiarkan TV mungkin karena duitnya akhirnya dapatnya dari mana dari Raya TV itu kalau kita tidak bisa nonton sebelum ke Didan Mas Kumis mau nambahin tidak? tidak sudah sudah panjang ini kita tahu ya 6 musim ini Mercedes terus ya Lewis Hamilton terus kita bosan ya sama Rosberg kan nah lo lihat ini dengan pandemi ini apakah merupakan peralihan berakhirnya dominasi Mercedes nggak ngaruh sih boleh dong yang nanya fansnya Ferrari boleh kalau gue sih memang ya kan gue sudah bilang sama lu kan ya bahwa gue suka Ferrari gitu kan tapi ya kalau kita lihat memang pengembangan mereka ya tertinggal dari Mercedes kan dari sejak hybrid era dan lain-lain tapi kalau kita lihat juga memang sangat sulit ya apalagi Lewis Hamilton juga bakatnya gede banget dia juga sangat-sangat pandai dalam berstrategi mengemudi dan lain-lain dan secara fisik secara fisik yang gue suka sebenarnya bagaimana komitmen dia untuk bisa tetap menjaga fisiknya dalam latihan gitu kan kadang-kadang mungkin kalau kita lihat di olahraga lain atlet-atlet yang sudah mau memasuki masa-masa yang yang mapan sudah berkali-kali juara misalnya gitu kan ada yang tiba-tiba turun penampilannya karena memang mengurangi latihan fisiknya mengurangi dietnya Lewis Hamilton kebalikannya justru dia yang betul-betul sangat care sekarang dengan apa yang dia punya gitu kan dengan fisiknya dan lain-lain mencoba berbagai macam diet mencoba berbagai macam cara untuk bisa tetap berada di atas dan tentunya mengalahkan rekor yang dia kejar gitu kan nah itu kombinasi yang memang sangat sulit untuk ditaklukan karena sekali lagi ya kita ngobrol mungkin waktu itu Rosberg sempat mencuri sedikit satu kali aja gitu kan fatal harapan besarnya ketika dia bersama dengan Red Bull luar biasa ya sampai 4 tahun gitu berturut-turut tiba-tiba masuk Ferrari dan gue pikir waktu itu ketika dia start masuk langsung podium ketiga terus di seri berikutnya dia menjadi apa namanya pemenang gue pikir ini akan menjadi sebuah hal yang yang bakal menjadi atau meng-counter untuk bagaimana cara menaklukkan Lewis Hamilton tapi kembali lagi konsistensi yang susah dicari sebetulnya Lewis Hamilton itu orangnya konsisten yang pasti gitu kan dan yang kesalahan minor yang ya mungkin bagi dia mungkin bagi battle oh ya salah nanti bisa diperbaiki di seri berikutnya kalau Lewis kayaknya orangnya gak kayak gitu jadi ya harus tetap tampil sempurna tampil sempurna dan itu hal yang memang apa ya kalau orang ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang yang akan memecahkan sebuah rekor pasti dia mempunyai metode yang tidak dimiliki oleh atlet lain ayawai hokina mungkin sekarang lagi ayawai hokina hokina ayawai ya hoki dan hoki gini kalau orang bilang kan misalnya misalnya bola nih wah golnya hoki tuh gitu kan kebeneran aja dia disitu tapi kalau dia gak punya fisik yang bagus gak mungkin dia ada disitu bener gak? betul melukai hati ini seluruh tadi apa? melukai hati saya juga itu sudah apa itu namanya di atas kertas fighter itu bisa juara betul dia gak bisa juara tapi begini nanti kalau ada sesi berikutnya supaya teman-teman apa lain juga penasaran nih Tio kalau ada sesi berikutnya saya akan cerita tentang kenapa Hamilton tidak apa itu namanya kenapa harus di Mercedes kenapa Ferrari seperti itu kenapa Vettel seperti itu akan saya ungkapan lebih jauh tapi yang Kang Kumis itu sudah bilang ke saya pernah waktu itu waktu itu pertemuannya kalau gak salah di KFC Bandara ya Kang kalau itu harusnya udah segera begini di musim 2017 atau 2017 17 ya itu kalau itu gagal ya udah selesai terutama ingat pada saat Grand Prix Jerman itu oh school boy error banget buat musim dan yang lucunya dia udah menang di Silverstone dapet pujian hebat tiba-tiba di Jerman bikin kesalahan di rumah sendiri lagi kan ya setelah itu berturut-turut kan akhirnya ke Singapura lah segala macem dia melakukan kesalahan dan saat itu dia mempunyai mobil yang tercepat ya mas ya punya mobil yang tercepat tidak juara oke ini menarik dikata tadi Kang Kumis sakit hati sama saya juga aduh sakit hati banget ini Dina Dina bilang bahwa sebetulnya Ferrari juara nah ini Ferrari biasanya paling pintar ngerusak regulasi nah ini dari Sporting Regulation sama Technical Regulation sebenarnya tahun ini apakah ada yang diinginkan oleh Ferrari untuk bisa meredam Mercedes mas Kumis kalau tahun ini relatif sama ya gak ada karena gini Ferrari kan ketika tes promosi kemarin ada yang bilang sandbagging sandbagging itu pura-pura lah emang McLaren yang kenceng banget eh sorry Mercedes kenceng banget terus apa namanya selain reliable juga single lab tesnya itu luar biasa tapi tiba-tiba ada corona jadi kita bener-bener gak bisa menjudge hasil tes pramusim kemarin tapi seandainya nih Ferrari bener-bener terpuruk lagi tahun ini kan dari tes pramusim ini yang ketawa satu Kimi Reconen Alonso boleh dibayar mahal ya kan betul boleh dibayar mahal tapi gue juara dunia terakhir 2007 ya gue nih juara dunia terakhir buat Ferrari lo boleh punya nama besar segala macem gitu kan itu Kimi Reconen yang tertawa yang tertawa senang gitu kan tapi bicara bicara tadi di dandirang Hamilton memang Mercedes tuh ya bisa dibilang gak sih ketika mereka merajai era hybrid ini dari tahun 2014 yang mustinya berakhir di 2020 ini gara-gara corona diekstankan ke 2021 ya jadi mobil yang sekarang ini dipakai lagi untuk 2021 kalau Mercedes dominan lagi kemungkinan besar tahun depan dominan lagi ya kan itulah kenapa kemarin ketika kontraknya habis mas kontraknya habis loh 2020 semuanya tapi kan sekarang habis emang 2020 tapi kan udah pasti nih Ferrari udah diisi ya kan mau kemana lagi Lewis Hamilton mau ke Renault impossible mau ke mana bisa tandemnya Vettel loh tandemnya Vettel lebih kering ya itu jangan jangan dibangas dulu jadi Ferrari saya pikir sih kita lihat di Austria di Austria ini sayangnya ini sirkuit yang kalau dimulai di Austria ya sirkuit yang dalam 2 musim perakhir walaupun masih ada sekuat di Jiori oleh Red Bull karena sirkuit ini secara teknik itu downforce banget gak banyak gak banyak ini lah gak banyak istilahnya gak banyak high speed ya high speed tapi downforce nya kuat ada high speed seperti Monza yang downforce nya gak kuat tapi ini high speed tapi juga high downforce itu yang menjadi kekuatan Red Bull di Austria jadi memang susah juga kita merabak akan kemana Ferrari kecuali di Silverstone tiba-tiba memang petang perubahan kelihatan karena Silverstone itu sirkuit yang selain Barcelona sirkuit yang cocok untuk melihat mobil ini bagus apa gak oke mas Kumis mungkin terakhir mas Kumis bisa keyakinan seberapa besar keyakinan musim ini akan terus berlangsung dengan segala keterlambatannya dengan segala kekurangannya dengan segala konsekuensinya ya kalau FIA sudah berkata-kata Liberty Media harus punya prinsip dulu seperti Dorna kalau Dorna kan di MotoGP keharusannya itu 13 seri untuk diakui sebagai championship tapi karena ini darurat mereka 10 seri juga gak apa-apa nah F1 mau gak seperti itu kalau mau yaudah berarti musim ini saya yakin bisa jalan karena kalau keharusan di F1 kan cuma seberga 8 seri 8 seri kalau itu itu sih mudah lah buat F1 8 di Eropa aja muter-muter apalagi tadi kalau jadi di Austria 2 di Silverstone 2 atau tambah 1 lagi ke Jerman atau ke Hockenheim atau ke Budapest atau di atau di Belgia Itali yang sekarang sudah relatif aman mungkin F1 8 seri pun kelar tapi saya sih harap berharap tentu dan saya yakin F1 tahun ini akan digelar berapapun berapapun seri yang ada ya oke kalau gue pribadi sih sedih juga ya gak bisa lihat Vietnam GP sama Dutch GP itu pengen penasaran ada Vietnam potensial kalendernya akhir tahun oh ada ya mungkin ada ya ada di potensial kalendernya dia taruhnya akhir tahun Alhamdulillah kita bisa lihat tapi kan loncat dia dari kalau gak salah dari Meksiko loncat ke Vietnam itu juga wow dua minggu berat ya oke 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 nanti ke didan terakhir ke Mas Bumum dulu Mas Bumum gimana statementnya untuk Corona versus eh sorry Corona mengganggu dunia olahraga termasuk F1 sejauh mana sejauh mana Mas Bumum lihat ini akan tetap sukses meskipun hanya 10 seri atau 12 seri ya saya berkeyakinan 80% musim ini diselenggarakan 20% syaratnya itu kan masalahnya mau gak Liberty mengeluarkan duit Liberty dan FIA setuju untuk mengeluarkan duit di awar untuk memberikan bridging kepada pihak penyelenggara maupun tim-tim itu kalau itu terjadi semua bisa terjadi 80% saya yakin terselenggara amin 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 oke kalau Didan gimana bro lu melihat sebagai apa namanya fans dari F1 apakah memang selain terselenggara juga akan ada kejutan di hasil race yakin terselenggara yakin yang tadi di awal saya bilang ada optimisme dari Chase Carey sekali lagi bagaimana dia memang melihat ya ada beberapa mungkin yang legend atau siapapun itu yang mengatakan bahwa musim ini harusnya selesai enggak cuma di F1 di olahraga basket juga di sepak bola juga para legend itu mengatakan udah kita mikir tahun depan aja jangan mikir sekarang gitu kan ya gue juga yakin sama kayak kakak-kakak senior ini akan berjalan dengan-dengan baik meskipun itu nanti di satu sirkuit akan ada dua kali dua week gitu ya dua balapan dan ada protes juga tapi mau gak mau ya mau gak mau kalau tidak terselenggara tentunya akan rugi secara finansial dan akan berimpak kepada tahun berikutnya kan yang penting kalau kita mbak yuk istilahnya gini yaudah gak apa-apa deh dagang segini aja yang penting ada gitu apa itu kayak gitu cuman sekali lagi kalau buat kejutan ya akan sama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya sih gak akan banyak kejutan cuman yang gue tunggu nih sekarang karena kita kan gini kalau misalnya perpindahan pembalap ini terjadi dalam musim yang normal maksudnya musim yang normal tuh GP-nya jalan semua kita udah lihat nih siapa yang sekarang jadi leadernya siapa yang ada di keduanya ketiganya tiba-tiba wah Vettel gak lanjut Carlos Sainz pindah ini segala macem ya itu mungkin kita bisa ngebayangin kan kira-kira Vettel akan seperti apa nih tahun ini gitu nah sekarang pertanyaannya ini kan seperti memulai musim yang baru tapi si pembalap yang kita sebutin tadi itu udah mempunyai masa depan di tim lain pertanyaannya apakah si Vettel ini akan ngotot untuk menunjukkan bahwa musim terakhir gue di Ferrari gue mesti punya sesuatu ya misalnya dengan didukung oleh mobil dan lain-lain ya itu aja sih yang gue ngarepin gue gak gue gak pengen tiba-tiba dia jadinya akhirnya mutung gitu ya ya udahlah balap seadanya kan gak mungkin juga gitu kan ya itu aja sih yang ditunggu mudah-mudahan kejutannya ya disitu mudah-mudahan oke kita berharap bahwa semuanya akan berakhir corona ini berakhir ya dan membuat kembali olahraga berjalan lagi presenter juga dapat kerjaan lagi gitu loh presenter biar gak nganggur gitu oke mas Kumis makasih waktunya mas Kumis sama-sama ya mas Kumis mau ngejar ngejar penerbangan eh mas Wak ngejar penerbangan tuh mas Kumu kasihan oh iya betul paling berat kalau di baku ini diperiksa masuk ke bandara sampai sepatu-sepatunya suruh nginjik sesuatu pokoknya paling ribet lah jangan didenda lagi ya jangan didenda lagi ya paspornya bukan dari depan dari belakang wah paling aneh ini dari belakang iya betul paspor di belakang hanya ada di baku oke mas Kumu makasih ya mas sampai ketemu di episode berikutnya terima kasih terima kasih ya siap sampai ketemu baik guys itulah bagaimana dari ekspert mengatakan bahwa kemungkinan insya Allah akan terus berlanjut F1 dengan segala keyakinannya bahwa meskipun hanya 10 atau 12 seri yang penting jalan dengan protokol kesehatan yang bagus tentunya kita berharap ada juara baru di musim ini oke kita akan bahas di episode kedua nanti kita akan membahas menariknya perpindahan transfer pembalap dan juga hot news seputar F1 musim 2020 makanya nonton terus Desplu TV tentunya dalam ngofi ngobrol F1 bersama saya dan juga teman-teman yang juga penggila F1 terima kasih teman-teman semuanya sampai jumpa ya teman-teman ya baik guys jangan lupa untuk subscribe belakang notifikasi lonceng dan juga share videonya kemana-mana Tio Duk Duh and friend sign out bye Assalamualaikum 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 Terima kasih.